Anda kembali di iNewsore, pemirsa Sekjen PSSI Ratu Tisya hari ini menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan Sekjen PSSI Ratu Tisya, untuk yang kesekian kalinya ini kita segera bergabung dengan Louis Ayu langsung dari Polda Metro Jaya. Louis, bagaimana jalannya pemeriksaan Ratu Tisya? Ya baik Lofi, Syafa dan juga pemirsa Polda Metro Jaya kembali memanggil Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisya pada hari ini terkait dengan atau dalam rangka kasus dari pengaturan skor Laga Persibara melawan PS Pasuruan. Ratu Tisya tiba di Polda Metro Jaya didampingi dengan pengacaranya datang tepat pukul 17.10 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Ratu Tisya enggan memberikan komentar, hanya melemparkan senyum kepada awak media yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Dan sampai dengan saat ini Ratu Tisya sudah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mendalami atau memberikan saksi terkait dengan gambaran umum soal organisasi yang berada di dalam PSSI itu sendiri. Dan sebelumnya juga Ratu Tisya telah memenuhi panggilan Satgas Anti Mafia Bola pada pekan lalu untuk dimintai keterangan serupa terkait seputar kasus pengaturan skor dalam Laga Sepak Bola Indonesia. Selain sekjen PSSI mulai hari Kamis, Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driono, Papat Yunisial EXO PSSI dan juga Irvan sebagai Wakil Bendarahara Umum PSSI juga akan dipanggil oleh pihak yang berwajib atau Satgas Mafia Bola untuk memberikan keterangan selebih lanjut. Dan sejauh ini sudah ditetapkan sebanyak 10 orang tersangka dalam kasus pengaturan skor pertandingan Persibara versus PSS Pasuruan. Lofi? Baik, terima kasih Louis Ayu melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya dan selamat bertugas kembali.